Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manwalah wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Madinus Sharif yang ditulis oleh Syekh Khana Khalil Al-Bangalani Al-Jawi Rahmatan Wasiyah Dan pada kali ini kita mencapai pembahasan kosor sholat atau sholatnya orang yang safar Bismillahirrahmanirrahim Qalal musanifu rahimu allahu ta'ala wa naf'ana bi ilmih fid dunia wal akhirah wa adakalahu fasihah jannatihi Allahumma amin faslun pasal yang baru Waman dan barang siapa safar dia safar safaran mubahan dengan safar yang mubah masafata yaumaini sejarah dua hari perjalanan aw yawmin atau siang walaylatin dan malam falahu maka baginya kosrus sholati ar-ruba'iyati mengkosor sholat yang empat rokaat kadzuhri seperti zuhur ba'da mujawazatil umroni setelah melewati batas atau melewati bangunan kampung walahu dan boleh baginya an-yajma'ah untuk menjama' bayna zuhri antara zuhur wal asri dan asar takdiman jama' takdim aw takkhiran atau jama' takkhir wal maghribi dan sholat maghrib wal isyai dengan sholat isyak gadalika demikian juga maka disini musani furahimullahu ta'ala beliau menyampaikan tentang sholatnya orang yang yang shafar beliau mengatakan kala waman shafaro shafaron siapa yang shafar dengan satu shafar tertentu maka ketika orang itu shafar dan berhubungan dengan sholat maka ada beberapa hal yang menjadi keringanan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala yang dibahasakan dengan ruksoh bagi orang yang shafar ya kemudian beliau menyebutkan kriteria shafar tersebut yang dimaksud shafar disini apa yang memperbolehkan untuk mengendapatkan ruksohnya Allah subhanahu wa ta'ala beliau mengatakan shafaron mubahan shafar yang mubah maksudnya shafar yang mubah disini adalah shafar yang tidak haram shafar yang mubah disini adalah shafar yang tidak tidak haram oleh karanya nanti beliau menyampaikan diantara syarat kosor adalah shafarnya itu bukan shafar yang haram maka masuk dalam kategori shafar mubah adalah shafar yang wajib seperti shafar haji masuk dalam kategori shafaran mubahan juga adalah shafar yang sifatnya sunnah seperti shafar untuk silaturahim termasuk juga shafar yang mubahan adalah shafar yang memangnya secara hukum suhaqih hukumnya mubah seperti apa ya shafar apa namanya ya shafar yang yang sifatnya ada ada satu kebutuhan kerja misalkan ya dan termasuk juga shafaron mubahan yang diperbolehkan orang mengambil ruksoh di shafar itu adalah shafar yang sifatnya makroh bahkan sifatnya makroh seperti apa seperti orang yang shafar sendirian sebagaimana nabi sallallahu menyampaikan ar-raq busshelton ya buahnya orang yang shafar sendiri maka dia akan didampingi oleh setan ya karena para ulama pun mengatakan orang yang shafar sendiri itu makroh hukumnya namun kendati demikian dia tetap boleh untuk kosor ya taip nah maka kata mubahan di sini ya mengeluarkan shafar yang haram maka orang yang shafar dan shafarnya itu shafar yang haram tidak diperbolehkan untuk kosor kemudian beliau menyebutkan kriteria shafarnya apa itu masa fata yaumai ini sejarah sejarah dua hari yaum yang dimaksud di sini kata yaum di sini adalah nahar yang dimaksud dengan yaum di sini adalah nahar yaitu waktu siang maka yaumai ini adalah dua waktu siang ya kenapa beliau menyampaikan dua waktu siang karena biasanya orang kalau sudah malam hari istirahat tidak melanjutkan shafarnya oleh karena hitungannya adalah minimal orang yang boleh melakukan keringanan sholat ya adalah shafar yang jaraknya paling tidak membutuhkan dua waktu siang untuk melakukan perjalanan itu 1 waktu siang plus 1 waktu malam jadi 24 jam jadi 24 24 jam intinya di sini adalah shafar yang sejarah jika dia tidak berhenti sama sekali membutuhkan waktu paling tidak 24 jam untuk melakukan perjalanan itu dan itu tentu saja dengan apa namanya kondisi kondisi perjalanan ya menggunakan jalan kaki dan nanti para ulama akan memberikan penjelasan yang dimaksud dengan shafar yaumain atau yaumin walailah itu adalah sejauh marhalatain dua marhalah yang nanti kita akan bahas kemudian beliau membahas tentang apa keringanan yang diberikan Allah bagi orang yang shafar dengan kriteria shafar yang sudah disebutkan beliau mengatakan falahu qasru sholat dirubah boleh baginya yang pertama untuk mengkosor sholat mengkosor sholat tapi yang rubahiyah yang empat rokaat maka sholat yang empat rokaat boleh dikosor menjadi dua rokaat ya boleh dikosor menjadi dua dua rokaat maka keluar dari rubahiyah kalau sholat itu adalah thulasyah yang tiga rokaat seperti maghrib maka tidak bisa dikosor atau sunayyah sholat yang sifatnya hanya dua rokaat maka tidak mungkin dikosor menjadi satu dan beliau memberikan contoh kalduhri sebagai penjelas dari kata arubahiyah seperti zuhur tapi dengan syarat apa kata beliau setelah melewati bangunan setelah melewati bangunan maka ini syarat orang mendapatkan rukhsos shafar ketika disebut musafir kapan orang itu disebut musafir ketika dia sudah melakukan awal daripada sebuah shafar sekarang pertanyaannya kapan awal dari sebuah shafar itu dianggap awal sebuah shafar itu dianggap ketika dia sudah melewati kampungnya karena orang yang secara fisik masih berada di dalam kampungnya masih belum disebut musafir karena dia masih berada di kampungnya dia masih berada di kampungnya masih belum disebut musafir oleh karena dengan syarat munjawa zatil umron setelah melewati batas umron disini adalah bangunan tapi bisa kita kiasakan kerana modern adalah batas kota bisa mungkin misalkan Mojokerto dengan Jombang maka setelah masuk ke Mojagum misalkan Mojagum itu sudah masuk Jombang tapi sudah perbatasan Mojokerto maka boleh tapi kalau masih di area Mojokerto belum memasuki kota berikutnya maka tidak diperbolehkan untuk kosor Wallahu ta'ala ini ruksa yang pertama ruksa yang kedua dan boleh bagi dia untuk melakukan jamak jamak itu apa menggabungkan dua sholat di satu waktu menggabungkan dua sholat di satu waktu takdiman baik jamak takdim jamak takdim berarti melakukan di waktu sholat yang pertama aw takhiran atau jamak takhir yaitu melakukan sholat menggabungkan sholat di waktu sholat yang kedua wal magribi wal isyai gadhalika dan magrib dan isyak gadhalika demikian juga maksudnya boleh juga di jamak dengan jamak takdim atau jamak jamak takhir dengan jamak takdim atau jamak jamak takhir baik namun namun para fukah menyampaikan para fukah menyampaikan mana yang lebih utama apakah orang itu menjamak sholat atau tidak menjamaknya para fukah menyampaikan kalau ditanya tentang masalah mana yang lebih utama lebih utama sholatnya tidak di jamak ya lebih utama sholatnya tidak di jamak dan itu yang utama dalam badab syafi'i mengapa karena ketika tidak menjamak sholat berarti melaksanakan sholat di waktunya maka setiap waktu sholat ada sholat yang diperjakan namun kalau orang harus menjamak maka ada salah satu waktu sholat yang dikorbankan selama waktu itu tidak ada sholat sama sekali maka tentu saja ya mengkosongkan waktu sholat atau apa namanya mengisi seluruh waktu sholat yang ada dengan sholat lebih utama daripada mengkosongkan salah satunya ya itu alasan pertama alasan yang kedua keluar dari khilaf madhab Hanafi yang berpandangan ruksah jamak sholat itu tidak diberikan untuk musafir ruksah jamak sholat hanya diberikan bagi orang yang sedang haji dimana dia berada di arafah atau berada di mustalifah ataupun musafir maka tidak mendapatkan ruksah untuk menjamak sholat namun sebagian ulama mengatakan tetap dianjurkan atau lebih utama untuk menjamak kenapa karena itu adalah ruksah sudah diberikan Allah kemudian bila menyampaikan dan syarat orang boleh kosor ada tujuh apa saja yang pertama safarnya itu mencapai merhalatain sejarah atau jaraknya adalah dua merhalah berapa dua merhalah itu dua merhalah itu adalah empat burt dua merhalah adalah empat burt empat burt itu berapa empat burt itu adalah enam belas farsah enam belas farsah itu berapa enam belas farsah itu ya adalah empat puluh delapan mil ya adalah empat puluh delapan mil nah empat puluh delapan mil ya milhasimi maksudnya milhasimi ini ini apa namanya hitungan Apa namanya Hitungan jauh Zaman dahulu Kalau dikonversikan ada khilaf Ada yang mengatakan 144 km Ada yang mengatakan 84 km Dan yang terakhir ini Yang 84 km banyak dipilih oleh Para Fukuhak Maka kalau jarak safarnya kurang dari 84 km Tidak diperkenankan untuk melakukan Jama atau kosor Karena sebab safar Kemudian yang kedua Tidaklah safarnya itu Safar yang haram Seperti apa? Seperti safar dengan tujuan untuk Melakukan pembunuhan Atau safar dengan tujuan untuk Membegal Maka ini tidak diperkenankan untuk Melakukan keringanan Solat safar Solat dalam safarnya Yang ketiga Mengetahui tentang kebolehan kosor Maka kalau orang tidak mengetahui Misalkan dia tidak tahu Jaraknya Dia tidak tahu jaraknya Ini boleh kosor atau tidak Jarak segini Misalkan Maka tidak diperkenankan untuk Untuk melakukan kosor Atau melakukan Rukso safar tadi Mengapa? Karena itu sama saja dia Beribadah kepada Allah Dengan tanpa ilmu Maka harusnya dia tetap Menggunakan kondisi normalnya Syarat yang keempat Wa'anyan wal kasro Dia niat kosor Indal ikhram Ketika takbiratil ikhram Dalam artian Ketika orang itu Mau kosor solat Dipersyaratkan Sudah niat kosor Ketika akan Atau ketika Niat solat Ketika niat solat Itu sudah Kosor Maka tidak diperpulihkan Kalau misalkan orang solat Dapat satu rokaat Di awal dia niatnya Mutim Niatnya dia solat Secara lengkap Empat rokaat Namun di tengah-tengah solatnya Dapat satu rokaat Dia niat baru niat kosor Maka ini tidak boleh Maka tidak diperpulihkan Ya kalau tetap dia lakukan Dan dia mengetahui hukumnya Maka solatnya tidak sah Solatnya batil Ya solatnya apa? Batil Tip Kemudian beli makatan kola Wa'antakuna solatu Dandanya solat itu Ruba'iyatan Adalah solat yang ruba'iyah Berarti empat rokaat Maka tidak boleh Orang mengkosor Solat Isya' Eh Solat maghrib Karena dia tiga rokaat Juga tidak boleh mengkosor Solat subuh Karena dia cuma dua rokaat Dan syaratnya adalah mu'addah Dia adalah solat yang mu'addah Bukan solat yang Kodok Ya Solat yang kodok Misalkan apa? Dia punya hutang solat Ya ketika belum safar Kemudian Dia kodok Di safarnya Maka ini tidak boleh dikosor Ya Hutangnya misalkan hutang solat Tuhur Ya harus empat rokaat Meskipun dikodok waktu safar Ya Maka ini solat yang dikerjakan Harus sebab mu'addah Harus yang Memang solat Wajib di tengah safarnya Ya Wajib di tengah safarnya Kecuali dalam hal ini Dikecualikan satu hal Apa itu? Ketika dia punya hutang solat Dalam kondisi safar Dan dia mengkodoknya pun Dalam kondisi safar Maka ini boleh Meskipun dia bukan mu'addah Dia adalah solat yang kodok Ya Maka tetap diperbolehkan untuk kosor Kenapa? Karena alasannya Adalah ketika safar juga Ya Taip Salat berikutnya Wadawa musafari Ya Dan keberlangsungan safar Ilatama misolati Hingga selesainya Solat Ya Maka kalau misalkan ada orang Yang dia sudah niat kosor Kemudian dapat satu rokaat Dia sudah memasuki kota Kotanya Namanya dia sudah kembali dari tujuannya Dan dia sudah memasuki kota tempat tinggalnya Maka dia diharuskan untuk Melengkapi solatnya Ya Menjadi matrokaat Tidak boleh apa? Tidak boleh dikosor Ya Tidak Kenapa? Karena ketika itu Dia sudah bukan musafir lagi Dia bukan musafir Musafir lagi Maka dia sudah tidak dapat Ruksoh Ya Dia tidak dapat apa? Ruksoh Sedangkan ruksoh itu Boleh dikerjakan ketika ada udur Sekarang udurnya tidak ada Ya Baik Kemudian syarat yang terakhir Wa'an yakta dia Wa'an layakta dia Dan tidaklah dia bermakmum Bimutimin dengan orang yang lengkap Maksudnya lengkap disini adalah orang yang melengkapi solatnya Tidak mengkosor Mutim disini adalah lawan dari orang yang kosor Jadi dia tidak boleh bermakmum Kepada orang yang tidak kosor Ya Dia tidak boleh bermakmum Kepada orang yang tidak Tidak kosor Taib Vijus in Dalam sebagian menasolati Dari solatnya orang tersebut Ya Jadi tidak boleh secara mutlak Ya Bolehkah kalau misalkan orang itu telah Solat buhur kan ya Solat buhur Dapat dua rukat selesai Dia bangkit ke rukat ketiga Kita baru masuk Kita kan cuma dapat dua rukat saja kan Bolehkah kita niat seperti itu Tidak boleh Ya Kenapa? Karena kita sudah Kita sudah melekatkan solat kita kepada solatnya imam Maka tidak diperbolehkan Maka tidak diperbolehkan Taib Taib Kalau misalkan dia memaksa Ya Kalau dia memaksa Maka ini tidak diperbolehkan Dan membuat solatnya tidak sah Dia tetap kosor di belakang imam yang mutim Maka tidak sah solatnya batin Kalau dia mengetahui hukumnya Taib Sekarang Ada satu kasus Satu kasus Misalkan kita safar nih Kita safar Kita tahu teman kita juga safar Taib Kita mau safir bersama Tarulah Kemudian teman kita menjadi imam Dan kita tidak tahu Dia itu mau mengkosor atau Tidak kosor Akhirnya kita bermakmum kepadanya Kemudian ketika kita bermakmum kepadanya Kita niatnya kosor Ternyata teman kita itu niatnya adalah mutim Dia tidak mengkosor Maka bagaimana Maka disini boleh kita Yang diperbolehkan Boleh kita untuk Menghilangkan niat kosor Dan kita mengikuti menjadi mutim Merubah niat di tengah-tengah Boleh Namun tetap tidak boleh kita apa Sudah memaksa Keluar dari solat Dan kita Langsung salam setelah dua roka Tidak boleh Yang diperbolehkan hanya Apa Kita tetap mengikuti Apa Solatnya imam Dan kita Melengkapi empat roka Empat roka Karena kita sudah mengikutkan Solat kita kepada Kepada imam tersebut Ya Nah niat kosor kita bagaimana Sudah tidak dianggap Sudah tidak dianggap Baik Kemudian beliau matakan kolah Sekarang surut tujam'i Surut syarat-syarat jama'i Beliau matakan kolah Surut tujam'i takdimi Dan syarat jama' takdim Arba'atun ada empat Ya jama' terbagi menjadi dua Ada jama' takdim Yaitu melaksanakan Solat buhur asal di waktu buhur Atau solat maghrib Isya' di waktu maghrib Itu jama' takdim Nah kalau orang solat jama' takdim Maka ini ada empat syarat Apa syaratnya yang pertama Al-Buddha'atubi solah Memulai solat Al-Ula Yang pertama Maka kalau duhur asar Di waktu duhur Maka yang dilaksanakan pertama Haruslah solat Duhur Maghrib isya' Di waktu maghrib Yang dilaksanakan pertama Harus solat Maghrib Bagaimana kalau orang itu Duhur asar Dia mulai dengan solat asar Maka kita katakan Solatnya tidak sah Solat asarnya tidak Tidak dianggap sah Jika dia mengetahui Hukumnya Ya Atau kalau dia tidak mengetahui hukumnya Maka solat yang dia lakukan Untuk solat asar Dianggap bukan Bukan solat asar Tapi dianggap solat sunnah biasa Ya Dianggap solat sunnah biasa Atau Atau Dia punya hutang Ya Punya hutang solat asar Maka itu dianggap Untuk membayar Atau mengkotok solat asar Yang dia pernah terlewat Ya Itu kalau tidak tahu hukumnya Tapi kalau tahu hukumnya Solat asarnya tadi Yang pertama Tidak dianggap sah Maka dia setelah itu Tetap solat duhur Dan harus Solat asar lagi Ya Kalau mau jamak Takdih Yang kedua Waniyatul jam'i fiha Dan niat jamak Fiha Di dalam solat pertama Maka paling tidak Ketika orang mau menjamak Jamak takdim Dia harus meniatkan jamaknya Sebelum selesainya solat pertama Ya Sebelum selesainya solat pertama Maka kalau sudah selesai solat pertama Baru ada niatan untuk jamak Maka tidak diperkenankan Ya ini yang perlu difahami oleh sebagian orang Ya maka tidak diperkenankan Ya Baik Kemudian beliau mengatakan Kala Walmuwala tu bainahuma Syarat yang kedua adalah Almuwala Berkesinambungan Bainahuma antara kedua solat Tadi Kedua solat Solat pertama dan solat kedua Berkesinambungan Berkesinambungan disini Maksudnya adalah Tidak boleh dijeda Dengan jeda yang lama Jeda yang lama itu seberapa Jeda yang lama itu adalah Seukuran waktu Lebih Lebih Daripada Waktu yang bisa digunakan Untuk solat dua rokat Ya Itu jeda yang lama Tapi kalau jeda yang pendek Maka tidak masalah Jeda yang pendek Tidak masalah Jeda yang pendek itu adalah Ya Jarak yang Sekitar orang bisa Melakukan solat dua rokat Atau kurang dari itu Ya itu jeda yang pendek Salat yang terakhir Yang keempat Dan keberadaan udhur Ilal ihrami Hingga takbiratul ihram Bisa niyati Dengan solat kedua Ya Dengan solat kedua Maka Ini syarat yang keempat Udhurnya itu Dipersyaratkan Harus tetap ada Maksudnya Dia masih dianggap musafir Sampai kapan Sampai dia takbiratul ihram Solat kedua Maka tidak masalah Kalau dia sudah Takbiratul ihram Solat kedua Dapat satu rokat Di rokat kedua Di solat keduanya Kemudian sudah sampai kotanya Misalkan Maka tidak dipermasalahkan Dia tetap Menjamak Tidak masalah Dilanjutkan jamaknya Tidak perlu mengulangi juga Ya Tidak perlu mengulangi apa Mengulangi juga Ya Tapi kalau misalkan Setelah salam Setelah salam Solat pertama Kemudian setelah itu Dia sampai kotanya Maka disitu tidak boleh Apa Dia melanjutkan jamaknya Solat kedua Harus dilaksanakan nanti Ketika sudah masuk Waktu Ya Kemudian Kemudian Beliau mengatakan Sekarang adalah Tentang jamak takhir Beliau mengatakan Wa syurutu jamit takhiri Dan syarat jamak takhir Jamak takhir adalah Berarti Melaksanakan Solat luhr asal Di waktu asar Atau melaksanakan Solat maghrib isya Di waktu isya Maka kalau Jamak takhir Syaratnya lebih ringan Syaratnya hanya jual Yang pertama Niat untuk jamak takhir Kapan itu Di waktu solat pertama Maka syarat yang pertama Ketika sebelum habisnya Waktu solat pertama Yaitu waktu luhur Atau waktu maghrib Dia sudah ada niatan Untuk jamak Dia sudah ada niatan Untuk Untuk jamak Ya Maka kalau dia Baru ada niatan Untuk jamak takhir Ketika sudah memasuki Waktu solat kedua Maka solat pertama Yang dia lakukan Tidak dinilai jamak Tapi dinilai kodok Kenapa? Karena itu menunjukkan Dia lalai terhadap solat itu Karena orang Kalau tidak lalai terhadap solat Dia pasti memikirkan Solat waktu itu Kalau dia sampai Tidak ada niatan Maka ini dia orang yang lalai Terhadap solat tersebut Benar syarat yang kedua adalah Wadawamul udri Dan keberlangsungan udhur Ila tamami thaniyati Hingga selesainya Solat kedua Ya Hingga selesainya Solat Solat kedua Ya Ini adalah syarat Daripada jamak Jamak takhir Yaitu udhur Masih berlangsung Hingga selesai Ya Hingga selesai Solat yang Solat yang kedua Tersebut Demikian Wallahu ta'ala Alam Wassalillahumma Wassalim Mubarik Ala nabi Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabi ajma'in Walhamdulillahi Rabbil alami